Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Tani Kali ini saya di tepatnya di lahan cabai Tepatnya hari Minggu Saya kali ini akan membagikan Tentang ciri-ciri tanaman cabai yang sudah terkenal alat buah Baik, langsung saja Ini adalah tanaman yang sudah Ini adalah cabai yang sudah terkenal alat buah Cili-cilinya bisa dilihat dari fisiknya Cabai ini tangkenya berwarna kuning Apabila sudah berwarna kuning Ini menandakan cabai ini sudah terkenal alat buah Setelah itu bagian bawahnya disini Nah ini ada bintik hitam Bisa dilihat disini Saya zoom Ini ada bintik hitam Nah ini adalah sengatan dari si lalat buah Jadi lalat buah betina itu Menyengatkan Untupannya Atau calon anaknya itu Di cabai ini Setelah Dintupkan Kesini Nah di dalam ini Ada larvanya Larva calon anakan Anakan si lalat buah Dari larva ini Bisa hidup Dia memakan Nutrisi yang ada dalam Buah cabai ini Apabila sudah memakan Otomatis dia berkembang Menjadi lebih besar Nah setelah itu Tanaman cabai Anakan cabainya ini Akan menjadi kering seperti ini Nah ketika ini sudah kering Nanti Larvanya ini keluar Sudah menjadi Lalat buah yang kecil Nah dia bisa terbang Terbang dan menjadi Lebih banyak lagi Dan ketika ini Sudah terkenal Lalat buah Tapi masih di pohon Itu lebih baik Di Petik Karena apa Apabila ini sudah terkenal Lalat buah Ini masih menempel Di pohon Nutrisi yang Nutrisi Yang ada pada Tanaman ini Juga akan Diserap oleh Cabai yang Sudah terkenal Lalat buah ini Tanda-tandanya Apabila ini Tangkain jahun Langsung petik saja Dan apabila ada Tandanya Hitam kecil Seperti ini Langsung di Petik saja Nah Seperti ini Nah ini juga Sudah terkenal Lalat buah ini Nah ini Pukannya kecil Kalau masih jauh Dia Tidak terlalu kelihatan Tapi kalau sudah Merah Seperti ini Agak merah Seperti ini Sudah kelihatan Menghitamnya Nah seperti ini Nah ini Nah sebenarnya Bagaimana Proses Lalat buah ini Bisa Membusukkan cabai ini Jadi Lalat buah itu Serangan yang paling parah Itu ketika Musim hujan Kenapa Musim hujan Karena Pada musim hujan itu Lalat buah Dia sedang Masa berkahwinnya Ketika sudah Masa kawin Dia akan Menelurkan Menetaskan Anakannya itu Ke cabai Dan buah-buah lainnya Karena itu Mengapa Pada musim hujan Banyak buah-buah Yang rontok Itu diakibatkan oleh Si lalat buah ini Sedangkan Cara Pengendaliannya Bagaimana Ketika Sudah terkenal Lalat buah Ini sudah Tidak bisa Disembuhkan lagi Karena Ini Di dalamnya Sudah ada Larvanya Cara Menyembuhkannya Sebenarnya Kita harus Melakukan Penyemprotan Secara rutin Kepada tanaman Supaya Tanaman ini Terbebas Dari lalat buah Dengan Memberikan Bahan-bahan Yang Mempunyai Bau yang Menyengat Yang sekiranya Lalat buah itu Tidak Mau Untuk mendekat Pada Buah cabai ini Setelah itu Untuk Mengurangi Intensitas Serangan Pada lalat buah Kita harus Membuang Yang busuk ini Terutama Kalau bisa Ini dihancurkan Agar Larfanya itu Juga mati Seperti ini Ini kan Juga banyak Sekali Yang sudah Terkenal Lalat buah Jadi Pengendaliannya Seperti itu Terkait Tentang Lalat buah Pada Tanaman Cabai Oke Oke Sobatani Mungkin Cukup sekian Yang dapat Saya sampaikan Kita sambung Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih